Bismillahirrahmanirrahim Ilmu kalam, dikatakan ilmu kalam ini adalah ilmu usul din Kalau kita melihat bagaimana nama-nama ilmu kalam Di antara nama ilmu kalam itu adalah ilmu usul din Yang saya ingin bahas di sini sebentar Bahwasannya kenapa sebenarnya ilmu kalam itu dikatakan ilmu usul din Karena ilmu kalam dikatakan ilmu usul din Yang mananya adalah basic daripada agama Karena ilmu kalam itu terletak di dalam awal Daripada silsilah seperti piramid Kalau kita melihat piramid, ilmu kalam itu terletak di paling basic Dengan adanya ilmu kalam, segala ilmu akan menjadi benar Contohnya adalah fikir Fikir itu adalah beribadah kepada Tuhan Beribadah kepada Allah Cara-cara bagaimana beribadah kepada Allah Seperti sholat, puasa, dan yang lain-lain Tanpa adanya kita mengetahui dalil tentang adanya Allah Maka fikir sendiri itu tidak mempunyai makna Kenapa? Karena Anda akan menyembah Tuhan yang tidak Anda ketahui kebenarannya Karena itu Yang benar adalah Anda mempelajari akidat ilmu kalam dahulu Baru dibina daripada ilmu kalam itu fikir Dan dibina daripada fikir itu tasawuf Itulah yang maknanya usul din Makananya basic daripada segala agama Dan ilmu kalam pun mempunyai dua level Level yang pertama adalah Anda berfikir di dalam masa ilmu kalam Dan yang kedua adalah Anda menjadikan ilmu kalam itu sendiri Adalah cara untuk berfikir Jadi ketika Anda berbual, ketika Anda berbicara Anda menjadikan ilmu kalam itu adalah cara untuk berfikir Ketika Anda sudah berbuat seperti itu Maka semua ilmu akan tampak terbinanya ilmu tersebut daripada ilmu kalam Untuk melawat